Update Hasil Pertandingan Thailand Master 2023, Babak 16 Besar Dari Ganda Campurang, Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Emanuel Wijaya bermain gemilang dan berhasil mengalahkan andalan tuan rumah Thailand Supak Jimkoh dan Supisara Pau Sampran dengan Raber Game 1921, 21.19 dan 21.16 dalam waktu 1 jam 2 menit. Zakaria Josiahno dan Hediana Juli Marbella berhasil maju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Chiu Hsiang Chieh dan Lin Xiaomin dengan dua set langsung 21.14 dan 21.12. Akbar Bintang Cahyono dan Marshaila Giska Islami maju ke babak perempat final setelah mengalahkan unggulan kedelapan dari India Ishan Batnagar Dam Tanisa Krasto dengan dua set langsung 21.19 dan 21.16. Amri dan Winnie Octavina juga berhasil maju ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Malaysia Chan Pengsun dan Chia Yee Si dengan dua set langsung 21.19 dan 21.15. Unggulan kelima dari Korea Seo Seng Chae Chae Yujung maju ke babak perempat final setelah mengalahkan rekan senegaranya Jin Yong Sin Seng Chan. Huang Dongping dan Feng Yanze juga maju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan India Rohan dan Redi Siki. Pasangan unggulan kedua dari Malaysia Goh Sun Huat dan lain Sefon Jemi Tumbang dari pasangan Jepang Hiroki Midori Kawa dan Natsu Saito. Rehan Naufalkus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati juga harus pulang land di awal setelah dikalahkan pasangan Korea Kim Wonho dan Jong Na Eng dengan dua set langsung 21.14 dan 21.10. Pasangan ganda putri kita Melisa Trias Puspita Sari dan Rahel Alicia Rose harus mengakui ketangguhan pasangan Cina unggulan kelima Li Wenmei dan Liu Suan Suan dengan dua set langsung 26.24 dan 21.13. Kekalahan juga dialami pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Pratiwi. Mereka kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Liu Su Min juga dengan dua set langsung 21.12 dan 21.17. Lani Triama Yasari dan Ripka Sugiarto berhasil maju ke babak perempat final setelah mengkandaskan pemain Cina Taipei Chang Ching Hui yang cintun dengan dua set langsung 21.15 dan 21.15. Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eri Hyo Che melaju mulus ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Thailand Pierre Chai dan Pak Kavon dengan dua set langsung 22.20 dan 21.13. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menang mudah atas pasangan Cina Taipei Li Jihui yang pohesuan. Leo Martin menang dua set langsung 21.13 dan 22.20. Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana Melaju mulus ke babak perempat final setelah menyingkirkan pasangan Malaysia Lohang Ye Eng Chong dengan dua set langsung 21.10 dan 21.15. Bertanding selama 1 jam 12 menit Muhammad Raihan dan Rahmat Hidayat akhirnya memastikan maju ke perempat final setelah mengalahkan wakil tuan rumah Thailand Calumpon nantakan Yod Faisong dalam permainan tiga set. Dari Tunggal Putra, wakil Indonesia Christian Adinata harus terhenti langkahnya setelah kalah dari pemain Cina Lin Chun Yi. Demikian hasil pertandingan babak 16 besar. Terima kasih sudah menonton.